Perkutut Katurangan Mengenal empat jenis perkutut yang diakini memiliki kekuatan gaib, dalam budaya Jawa, perkutut termasuk burung kasta atas sebagai kelangenan, kesukaan, masyarakat. Suaranya yang khas membuat masyarakat selalu tertarik untuk merawat serta memeliharanya. Kukila burung, dalam hal ini perkutut juga dianggap sebagai kelengkapan seorang pria Jawa sejati. Selain wisma atau rumah, garwo atau istri, curigo atau keris, dan turongo atau kuda. Burung yang dalam bahasa latin bernama Geopelia striata ini dipercaya dapat mendatangkan berkah bagi sang pemilik. Bahkan perkutut jenis tertentu diakini memiliki kekuatan gaib dan dapat mempengaruhi seseorang yang merawatnya. Berikut adalah empat jenis perkutut yang diakini mempunyai kekuatan gaib. Terima kasih telah menonton! 1. Perkutut Songgoratu Perkutut jenis ini memiliki jambul di kepala warna putih seperti mahkota, kaki, paru serta bulu berwarna hitam. Kicauan Songgoratu juga tak begitu besar namun model lekukan suaranya seperti perkutut pada umumnya. Perkutut Songgoratu diakini mampu menolak santet dan bisa mendongkrak kewibawaan pemiliknya. Burung ini merupakan kelompok kasta tertinggi dalam jenis perkutut. 2. Perkutut Lurah Sesuai namanya, perkutut jenis ini sering dipelihara orang-orang yang memiliki kedudukan. Dari perkutut lurah ini dipercaya memancarkan aura kewibawaan bagi sang pemilik. Perkutut lurah memiliki corak warna lurik. Bulu pada bagian dada yang warnanya lebih terang. 3. Perkutut Hitam Sesuai namanya seluruh bulu perkutut ini berwarna hitam. Masyarakat Jawa sering menyebut jenis burung jenis ini sebagai kolbuntet. Perkutut hitam disebut-sebut rajanya perkutut dan sering dikaitkan dengan suatu yang berkaitan dengan hal gaib. Kolbuntet dipercaya memancarkan aura keberuntungan bagi pemiliknya. 4. Perkutut Putih Sebenarnya perkutut ini merupakan jenis albino, tak memiliki pigment warna kulit, sehingga akhirnya seluruh bulu serta kulitnya berwarna putih. Seperti hewan albino lainnya, perkutut putih memiliki paru serta bola mata warna merah terang. Jenis ini cukup langka karena fenomena albino merupakan bentuk mutasi yang jarang terjadi. Kendati demikian masyarakat mempercayai perkutut putih mampu memancarkan perlindungan bagi pemiliknya. Perkutut Putih Itu tadi 4 jenis perkutut yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita pecinta perkutut katurangan. Cukup sekian dari Abi Channel. Bagi yang belum subscribe, langsung saja klik tombol merah di bawah video dan aktifkan juga lonceng berderingnya. Supaya tidak ketinggalan ketika Abi Channel update video terbaru. Terima kasih. Salam minggu kutut sopo wae patut.